Kualitas hidup kamu ditentukan dari kualitas otot kamu. Tapi saya enggak berbicara tentang bicep, tricep, atau otot-otot di tubuh kamu ya. Bukan, bukan itu yang saya maksud. Tapi yang saya maksud adalah tentang otot emosional dan otot spiritual kamu. Hidup itu sama halnya dengan nge-gym, tempat kita berlatih. Jika kita menginginkan otot-otot fisik itu terbentuk, ya berarti kan kamu harus latihan. Dan latihannya juga enggak cuma sekali, tapi terus-menerus. Kamu harus terus mendorong diri kamu, mendisiplinkan diri untuk terus berlatih, berlatih, dan berlatih. Agar otot-otot itu bisa berkembang dan bisa tumbuh sesuai seperti yang kamu mau. Komitmen, itu kata kuncinya. Dan seiring dengan berjalannya waktu, kekuatan dan kemauan kamu itulah yang akan menghasilkan perubahan. Suatu hari nanti, ketika kamu melihat kecermin, kamu akan bangga dengan perubahan fisik yang sudah kamu dapatkan. Yeay, hasil kerja kerasa ya, tidak sia-sia. Nah, sama, hidup ini pun juga sama. Jika kamu ingin otot emosional, otot kebahagiaan, otot kedamaian, kegembiraan, kamu harus bisa mengusahakannya setiap hari untuk bisa membentuknya. Bacalah buku, latih rasa syukurmu, perhatikan dengan siapa kamu bergaul, isi pikiran dengan hal-hal yang positif setiap waktu. Perhatikan juga apa yang kamu tonton, apa yang kamu dengar, apa yang kamu baca setiap harinya. Dan lakukan semua hal yang juga dilakukan oleh orang-orang lain yang bahagia. Nah, semakin banyak kamu berlatih untuk mengembangkan diri, kamu akan berkembang menjadi lebih baik lagi. Semakin kamu menaruh perhatian dan niat kamu pada kebahagiaan, kesejahteraan, rasa syukur, maka semakin kamu mempraktikannya dalam kehidupan kamu, semakin kamu juga bisa mengupgrade diri kamu, membaca tentang gimana cara hal itu diwujudkan, semakin itu bisa terjadi. Dan semakin banyak kamu melakukan hal-hal yang membuat kamu bahagia, maka kamu akan semakin bahagia. Ya, begitulah cara hidup ini bekerja. Jika kamu ingin menginginkan otot keuangan kamu lebih kuat, ya berarti kamu juga harus memiliki komitmen. Komitmen untuk bisa melatih otot-otot keuangan kamu. Disiplin dalam pengeluaran, cermat dalam mencari penghasilan, dan kamu bisa melakukan semua ini dengan belajar lebih banyak setiap harinya dari orang-orang hebat. Dan sekali lagi, lakukan semuanya dengan komitmen. Ya, komitmen. Yang saya maksud dengan komitmen berarti no matter what. Artinya apapun yang terjadi, apapun yang harus kamu hadapi, tetap teguh, lakukan sesuai seperti apa yang sudah kamu komitmenkan. Nah, sama kalau tadi otot keuangan. Jika kamu menginginkan otot spiritual, ya berarti kamu harus bisa menjadikan pertumbuhan spiritual kamu sebagai sebuah prioritas, sebagai sebuah keharusan. Bukan hanya sekedar rutinitas ya, tapi itu harus jadi prioritas. Berlatih setiap hari. Kembangkan kekuatanmu di area itu. Bersyukur. Terus bersyukur. Dan memastikan bahwa hubungan kamu dengan Tuhan menjadi lebih baik. Memastikan hubungan kamu dengan diri sendiri, dan juga dengan orang-orang lain, juga berjalan dengan seimbang. Nah, memang penting untuk kamu bisa meluangkan waktu untuk latihan rutin ya, seperti meditasi, yoga, having personal time, atau saat eduh, membuat jurnal, untuk bisa mendapatkan ketenangan dalam diri sendiri. Nah, lakukan sesuatu yang membuat kamu lebih dekat dengan diri kamu, dan juga dengan dia. Bukan hanya saat kamu menyukainya ya, tapi kamu harus bisa menjadikan itu menjadi gaya hidup setiap harinya. Ingat sekali lagi, hidup itu bagikan ke gym. Ruang untuk berlatih. Dimana di dalamnya terdapat banyak beban, yang memang sengaja ada untuk membentuk kotak kamu. Nah, hidup juga seperti itu. Jadi, jangan salahkan bebannya, karena hidup akan selalu memberikan kamu tantangan untuk membuat kamu lebih kuat. Dan walaupun tantangan itu akan selalu ada, itu juga bukan alasan untuk kamu merasa menderita. Ingat ya, walaupun tantangan itu ada, tapi itu bukan alasan untuk kamu merasa menderita. Tapi sebaliknya, walaupun kamu kadang harus menghadapi tantangan, kamu tetap layak untuk bahagia. Karena kebahagiaan bukan hanya milik orang tertentu saja. Orang yang bahagia juga menghadapi tantangan kok, tapi mereka menghadapinya dengan cara yang berbeda. Karena mereka sedang melatih otot kebahagiaan mereka. Iya, otot kebahagiaan untuk bisa melihat yang indah, walaupun di saat-saat yang tidak indah. Bagaimana kita bisa tetap tersenyum, walaupun di saat-saat sulit. Bagaimana kita memutuskan untuk tetap bersyukur dan bahagia, apapun situasinya. Setiap orang, termasuk saya, punya tantangannya masing-masing. Tidak peduli mau kamu kaya, miskin, tua, muda, pebisnis, atau karyawan, semua pasti punya tantangan sesuai dengan porsinya. Nah, yang membedakan adalah bagaimana cara kamu menghadapinya. Apakah kamu melihat tantangan itu sebagai sebuah kesialan, atau kamu melihat tantangan itu sebagai sebuah kesempatan. Kesempatan untuk membuat kamu lebih maju, kesempatan untuk menaikkan kualitas diri kamu, kesempatan untuk belajar hal-hal yang baru. Nah, jika cara pandang kamu benar, kalau kacamata kamu benar, maka tantangan-tantangan yang mampir dalam hidup kamu, perlahan itulah yang akan membentuk otot-ototmu. Ingat sekali lagi, kualitas hidupmu ditentukan oleh kualitas ototmu. Jadi, apa yang sudah kamu lakukan hari ini untuk membentuk otot-otot itu? Di aplikasi Merry Riana, tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up-to-date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar, yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis. Terima kasih telah menonton!